Intro Ini katanya enak banget, Mike udah pernah coba belum sih? Pernah coba, dan ini Dim, ini tuh udah terkenal di Singapura dan Malaysia Makanya kok jadi ada di Jakarta, ini namanya Ponggol Nasi Lemak guys Dari tahun 1979, biasanya tuh ada di Singapura sama di Malaysia Tapi kan lagi susah jalan, kita di sini juga ada Nah, ga usah jauh-jauh ke Malaysia atau Singapura, karena di sini pun juga ada Masuk kita Halo Boleh cek dulu dong? Boleh, boleh Mantap Touch screen Yes Really? Mau yang ini muncul, ini menunya setiap hari ganti atau sama? Setiap ya Oh sama terus Yang paling favorit apa aja di sini misalnya? Belacan-belacan gini ya? Ya udah Oke Mau deh cobain macam-macam deh Dipilihin aja deh Biar kita nyobain semua, biar tau rasanya kayak gimana Boleh kan? Ikhlas Boleh lah, orang bayar mah boleh Ya boleh ya Pernah mencicipi nasi lemak di Singapura? Hmm, guys Sekarang ini kita bisa merasakan kelezatannya di Jakarta Nasi lemak komplit siap memanjakan lidah Jadi langsung aja guys, kita kepoin yuk! Kita pesen nasi lemak dengan berbagai macam pilihan lauk Mulai dari crispy chicken wing Crispy chicken Makerel otah Housemaid hekeng Fish chip Fish cake Fried fish balls Nah, ada juga nih Last but not least Ladies Fingers Yang cuma ada di Singapura Tampilannya emang sederhana guys Tapi gimana ya rasanya? Nah, rame banget guys Meriah Makanannya semuanya rasanya bener-bener diikutin yang kita mau ya Betul Ini, 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 ini dikasih semua Dikuarin Ayam dulu ya Ayam dulu ya Terus kita mau racik dulu Oke Itu sayurnya rada-rada lain daripada yang lain Dan masaknya susah banget Really? Iya lah Kita coba dulu ya Ini susah banget masaknya, serius Oke sambalnya nih, katanya juara banget Ini paketri ini kan? Sambalnya dulu nih guys Wuih Tekstur nasi lemaknya hampir mirip seperti nasi uduk Nasinya enak banget 11-12 sama nasi uduk Kayak tetanggaan tapi gak temenan Terus abis itu dia punya Sambalnya itu ada yang rasa manis-manisnya gitu Kita coba makan pake Sambalnya Sambalnya ada yang ayam goreng Ini ayam goreng Tepungnya aja guys Udah keliatan nih tepungnya beda Coba ya Coba ya Coba ya Kayak yang Dimas bilang tadi Aku suka sambal ini karena aja ada manis-manisnya Jadi gak hanya pedes tok gitu loh Wow guys, ini tepungnya crispy banget Parah Beda sama tepung-tepung yang kita pesuka makan ya Tapi ini kayak makanan rumahan Ini aku rasa dia gorengnya Paket warna ada banyak nih Paket lengkap banget nih Nyoynya next to the level Aku mau Dimas cobain Ini rekomendasi dari aku Ini ada curry vegetables Ini isiannya ada kol Ada si kacang panjang dan juga tahu Restoran Padang ya Tapi ini enak loh Dim Abang ditahunya ya Udah nyerap semua nih bumbunya Uy Kalau kita yang biasa makan-makanan Indonesia Kita tuh terbiasa sama bumbu yang strong banget Yang rich Iya Ini bumbunya semua soft Dan dia tuh kayak Lebih netral rasanya daripada makan Indonesia Oh Tepungnya guys Wow Ini salah nih ya Rasanya gurih dan menyatu banget Dan dia tuh Tepungnya ini loh Gokil Ini khas banget ya disana ya Apa namanya tadi? Hekeng Hekeng itu isimu udang Kalau ini fish cake Yang ini dumpling Jujur Aku gak sanggup Ini tuh bener-bener menggoncang lidah aku Nah ini fish cake nya ya Ayo coba dulu ya Yuk tengok Ayo coba Kayak otak-otak apa kayak pepe? Permaduan Otak-otak ya? Lebih kotak-otak Lebih kotak-otak Kotak-otak ikan makarel Bentuknya Bentuknya itu kayak otak-otak Warnanya Ini pasti dibungkus kelapa dulu Ya kan? Nah ini Nah ini bumbunya guys Mirip banget sama bumbu pepes Tapi kalo pepes itu kan Ya Basah Basah Dan punyitnya tuh berasa banget Ini juga loh Ini iya Tapi ini versi kering Kering gitu Jadi ini kayak kelapa Sama rempah-rempah Enak sekali Dan agak pedes ya Langsung guys Kita kolaborasikan Dengan nasi lemaknya Ini ponggol bener-bener top banget Semua ada pokoknya Dia menyediakan pilihan buat kita Yang fillet sama yang pake tulang ya Ini yang fillet kita coba dulu Terus abis itu kita makan pake acar Katanya juga enak banget Mike Coba ya Langsung ya Ini acaranya dulu aku cobain Makan pake nasi Kalo makan nasi lemak seperti ini Kita kolaborasikan semua yuk Kayak rujak Rujak gini Makan rujak pake nasi gimana nggak? Tunggu Lucu juga ya Hmm Rujak Amat Ayam goreng Tunggu gimana ya Penasaran sih Penasaran sih gue Penasaran Udah lah Cobain aja Duk At some point Si acar ini Cocok dipake dengan ayam Bener Gue lebih suka dipake dengan ayam Dibandingin dengan nasi Oh ya Oke Semua disini juga halal Jadi jangan khawatir ya Silah Dan buat kalian nih ya Yang kepo Dengan makanan dan menu-menu bikin lapar Jangan lupa Langsung aja Meluncur dan follow ke Instagramnya at Bikin Lapet TransTV Karena semua info-infonya ada disana guys reset Mereka Tepuk Tepuk Neku Tepuk 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 Tepuk